Intro Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick, kembali lagi sama gue Kevin disini. Kita lanjut lagi bahas figur 2-pack Mighty Morphin Power Ranger X, Teenage Mutant Ninja Turtle, yaitu Donatello dan Leonardo. Donatello ini adalah turtle yang lekat dengan Saints dan teknologi, bisa dibilang sosok jenius dari 4 persaudara. Sedangkan Leonardo merupakan leader dari para turtles yang juga paling skillful. Seperti biasa kita bahas dari packagingnya dulu tampak tepat seperti ini, ada ilustrasi faktor dari Donatello sebagai Black Ranger dan Leonardo sebagai Blue Ranger. Window yang perlihatkan figur dan aksesorisnya, Power Rangers X, Teenage Mutant Ninja Turtles, Lightning Collection, Morph, Donatello, Morph, Leonardo dan logo Hasbro disini. Kiri seperti ini, kanan, atas, bawah legalisir, belakang hasil render dari figur ini, logo Nickelodeon, Boom Studio dan Hasbro disini. Langsung aja kita buka, dari samping bebas pusing. Dan ini dia yang kita dapatkan disini, untuk Donatello, 2 pasang extra tangan, 1 pasang kapak, 1 efek, 1 head sculpt, dan 1 figure Morph, Donatello. Untuk Leonardo, 2 pasang extra tangan, 1 pasang lens, 1 efek, 1 head sculpt, dan 1 figure Morph, Leonardo. Kita bahas dari Donatello, aksesorisnya dulu, extra tangan kita mendapatkan 2 pasang, 1 pasang berbuka, dan 1 pasang mengepal. Berwarna putih-putih saja, seperti ini. 1 pasang X, 1 pendek, dan 1 panjang. Secara detail, kepala X-nya seperti ini, disesuaikan dengan versi X dari Power Rangers. Ada logo Mas Tonton di bagian tengahnya, dan kepala X ini, masing-masing yang pendek dan juga panjang, ada perbedaan. Seperti yang kalian lihat disini. Berwarna hitam, dengan lining kuning, dan ada warna abu-abu. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk yang pendek seperti ini, sisi satunya. Sedangkan yang panjang, seperti ini, sisi satunya. Dan bagian ujungnya, polos saja, seperti ini. Satu efek, untuk dipasangkan ke senjatanya nanti, berwarna hijau translucent. Dan sisi lainnya, seperti ini. Headscalp dari Donatello. Warna kulitnya hijau kekuningan, dengan penutup mata berwarna ungu. Serta, terdapat google di bagian atas sini. Warna matanya orange, dan ekspresi agak menyeringai serius. Tampak sisinya seperti ini, dan belakang seperti ini. Dan ini dia Donatello sebagai Black Ranger. Kita bahas dari headscalp-nya dulu. Sama seperti Rafael kemarin, Di sini, helmet Black Ranger-nya disesuaikan bentuknya dengan kepala Donatello. Detail dari mastodonnya, tetap dibuat di sini. Dari belalainya, mata, serta gading di kedua pelipisnya, diaplikasikan dengan sangat baik. Fisernya, seperti biasa, terbagi dua dengan part mata berwarna merah di tengahnya. Samping seperti ini, dan belakang seperti ini. Masuk ke bagian torso, juga sama seperti Rafael, hanya di sini untuk part beltnya memiliki strap dari bahu kanan ke pinggul kiri Donatello, yang mana part diamond ini melekat di bagian tengahnya. Pada bagian belakang, terlihat strap ini berguna untuk menyandang senjatanya nanti. Morphing beltnya juga ada logo mastodon berwarna emas, cangkang depan dan belakang masih sama bentuknya, kemudian strap emas pada bicep, diamond shape pada gloves, serta boots yang berwarna hitam. Overall, base-nya sama, cuma beda di detailing dan color-nya saja. Sekarang giliran Leonardo, X-Telatangan masih sama seperti Donatello, jadi kita skip aja. Untuk pasang lens, senjata Blue Ranger yang bentuk dasarnya seperti ini, namun difusion dengan katana. Size-nya jadi agak nanggung. Pada bagian tengah, terdapat logo Tracerla Torps, berwarna emas, kemudian untuk heel, terdapat lubang di bagian sini, dan peg pada lens yang satunya. Jadi bisa digabung menjadi senjata dua sisi seperti ini. Satu efek berwarna biru translucent yang tentunya nanti dipasang di lens-nya. Sisi satunya seperti ini. Head sculpt dari Leonardo. Warna kulitnya berwarna hijau mochi, dengan ikat kepala berwarna biru muda. Ekspresinya serius, dengan mulut yang tertutup namun melengkung. Tampak sisi seperti ini, dan tampak belakang seperti ini. Dan ini dia, Leonardo, sebagai Blue Ranger. Kita bahas dari head sculpt-nya dulu. Detail-detail Tracerla Tops pada helmet Blue Ranger juga ditranslasikan ulang di sini. Tanduk-tanduk silvernya ada pada bagian tengah, serta kedua sisi kepalanya. Bagian matanya yang berwarna kuning juga dilukis di sini. Untuk visor, tetap terbagi dua, dengan mata berwarna merah di bagian tengah. Helmet tampak samping seperti ini, dan belakang seperti ini. Masuk ke bagian torso, sama persis dengan Donatello, ada strap namun berbeda arah saja. Dari bahu kirinya ke arah pinggul kanan. Dan tentunya, di bagian morphing belt, terdapat logo Tracerla Tops berwarna emas. Selebihnya, menggunakan sculpt yang sama, hanya berwarna biru saja. So, gue gak akan bahas terlalu dalam ya. Yang berbeda, jumlah holster untuk katana atau lens-nya nanti. Masuk ke sesi artikulasi, kepala 360 derajat, menunduk minim, menengada segini, sender kanan, sender kiri, tangan terangkat sejauh ini, bisa 360 derajat, butterfly joint, swivel pada bicep, siku ditekuk sejauh ini karena double joint, telapak tangan 360 derajat, ada hinge, swivel pada torso, menunduk minim, menengada juga minim, miring kanan, miring kiri, ada drop down pada kaki, kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini saja, swivel pada paha, kaki ditekuk sejauh ini karena double joint, swivel pada boot line, telapak kaki ke depan minim, ke belakang sejauh ini, pivot, dan split, wah, perfect, dan untuk Leonardo, sis gak ada bedanya, jadi kita bisa skip, tampak depan dari figur ini seperti ini, kanan, kiri, belakang, atas, dan bawah, tinggi dari kedua figur ini berada 15,2 cm, dan saatnya berposer ya, bisa seperti ini, ataupun seperti ini, dan tentunya seperti ini, masuk ke sesi penilaian, untuk Donatello, detail sudah jelas 5, penjok termasuk rapi dan sesuai, gue kasih 5 juga, aksesoris sudah cukup, bisa dikasih 5, artikulasi juga oke, jelas 5, Leonardo, detail tentunya 5, penjok rapi dan detail, jadi nilainya 5 juga, aksesoris, sama ini pun 5, artikulasi 5, price, seperti yang gue ada bahas di video sebelumnya, gue takis ini secara bundling, jadi gue dapat harga 700 ribu, yang masih termasuk, oke, so jelas 5, total skornya adalah 5, gue bakal lanjutin lagi, satu wave ini sampai selesai, biar kalian juga lebih jelas, untuk setiap anggota dari, Mighty Morphin Power Ranger X, Teenage Mutant Ninja Turtles ini, kalian bisa jadikan harga yang gue dapat, sebagai benchmark, oke sekian dulu video unboxing gue kali ini, semoga memberikan info yang jelas, dan tentunya menghibur, boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe, supaya kalian update terus, dengan isi channel ini, thank you for watching, see you on the next video, God bless you all, bye, 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 Terima kasih.